Dan saya mulai dengan Saya langsung Ya kemarin ada pertanyaan atau ini Sudah ada yang perlu ditambah Tadi ya Kemarin Tidak ya Oh masih ada yang kurang ya kemarin ya Masih ada yang kurang sedikit ya Oh sudah semua ini Sampai akhirnya kemarin ya Oke ya sekarang berarti kita masuk Aplikasi dari Aljabat Saya akan presentasikan Disini powerpointnya langsung Kok indah keluar lagi Indah keluar masuk Oke Jadi Jadi kita akan mulai dengan Aplikasi Aljabat Sebagai berikut Saya coba putar aja dulu yang ada Jadi hari ini kita akan membahas tentang Aplikasi dan Aljabat dan Berapa tambahan lainnya Jadi kita langsung saja Apa yang tujuannya adalah Untuk membuat Situasi yang dimodeling Dilehkan dengan cara Dini yang memperfaktan Pasangan dini yang memperfaktan Kemudian Mengerjakan Tidak sama dunia Dengan satu variable Dan memberikan Bagaimana kita membuat Notasinya 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 tempat Kemudian membuat model Itu kan nyata Atau Kasus yang sebenarnya Dan untuk Kertidak samahan Menyelesaikan bersamaan dan Kertidak samahan Yang kita akan Menyelesaikan bersulut Serta Menulis Torno Jumlah kain Jaret Kemudian Menyelesaikan Jaret tersebut Jaret ukur Jaret butuh Dini yang akan kita bahas Seperti ini Kita mulai dengan Aplikasi dari bersamaan Persamaan Kemudian Kertidak samahan Liniar Aplikasi Kertidak samahan Serta Kertidak solut Serta Submission Adnotation Atau Jumlah Jumlah satu Dari 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 Kita mulai Saja Di sini Saya Coba Ini Kertidak Kertidak Samahan Lian Yaitu Ini Aplikasi Dari Persamaan Biasanya Ini Coba Terjemahkan Hubungan Antara Permasalahan Dan Hubungan Dalam Suatu Permasalahan Dalam Untuk Pada Dari Ini Yang Dari 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 Kita Akan Mencoba Kita Membuat Larutan Kita Mencampurkan Dua Solusi Bahan Soal Biasanya Soal Yang Terdiri Dari Dua bagian Propohol Dan Tiga bagian Tiga bagian Pusat Tiga bagian Tiga bagian Valt Valt Ini Kalau Dijumlahkan Harus Valt Bagaimana Bagaimana Saya Maksudkan Tentunya Kita Pasti Akan Membuat Yang Mencari Yang Sama Bagian Biasanya Jadi Kita Dari Misalnya Pertama Kita Anggap Misalnya Bukan Adalah Bagian Dari Berapa Militer Masing Masing Berjaya Kemudian Dari M Tadi Kita Tahu Sudah Ada Dua Amohol Dan Tiga bagian Tersang Jadi Tiga Tersang Di Tersang Kemudian Disini Kalau Kita Jumlahkan Dari 5 M Di Tiga Kemudian Dari Jumlahnya Tersang 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 Sehingga M N Tersang Tersang Dibatih Tersang 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 Berarti 1 M 70 Kalau 1 M 70 Atau Kita Kalau Kabar Yang Ini Misalnya Masam Dari 3 M setelah kita setelah kita hitung ketemu 70 militer yang satu air kita maksudnya 30 masih masih bagi kita kita buat alkohol berdua 2 dan juta asiknya adalah 3 jadi 250 Aplikasi yang berikutnya adalah Kita sebelum masuk ke aplikasi Kita akan menggunakan aplikasi Setelah Rekasar ekonomi Yaitu pertama Fixed cost Adalah juga biaya Seluruh biaya Yang bebas dari jumlah Atau tingkat produksi Jadi Kalau produksinya tidak berproduksipun Biaya yang harus keluar Berproduksi berapapun Dia akan tetap jumlahnya Kemudian kedua adalah Biaya variable Biaya variable adalah biaya Seluruh biaya Yang tergantung pada Tingkat produksinya Atau biaya outputnya Kemudian yang Jumlah Sudah ada kebiayaan seluruhnya Total cost Adalah variable cost Ditambah Fixed cost Jadi sudah ada tiga Yang perlu diinginkan Dari yang pertama adalah Bentuknya adalah Fixed cost Kemudian ada dua variable cost Yang ketiga adalah Total cost Nah kemudian Ada satu lagi yang Adalah pendapatan Total pendapatan Total pendapatan Total pendapatan Ini biaya tepat Hal antar Biaya variable Dan biaya total Sedangkan ini Pendapatan total Adalah Harga peringgit Atau harga jual peringgit Dikadikan jumlah Yang terjual Jadi ini yang Yang diinginkan Total cost Nah kemudian Dari sini kita harus Kita tahu yang namanya Profit Profit adalah total Yang diinginkan Total pendapatan Total pendapatan Ia iya Total Oke Jadi Sudah Terima kasih Oke Contoh berikutnya Adalah Untuk profit Di sini Adalah Kita mencoba Misalnya Anderson company Itu memiliki Memiliki produk Yang akan dijual Dengan Aga Nombor Dan Dengan Biaya Ininya Ya tepatnya Fix costnya Adalah Dan Setiap unit Ini akan dijual Sebesar $10 Tentukan Telah jumlah unit Yang harus dijual Sehingga Perusahaan Untuk $60 Kita harus Menahui Berapa hal Di sini Sudah diketahui Beberapa Ini adalah Satu Variable cost per unit VC Yang $60 Kemudian Fix costnya $80 Dan Fix cost Kemudian Cost Variable cost per unit Yang Jangan lupa Jadi Ini 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 Yang Jual Peri Unit Maaf Gangguan Yang Yang Diinginkan Profitnya Adalah Sebesar $60 Itu Maka Kita akan Dengan 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 Seperti Itu Apa Yang Dikahui Tadi Kita Dikudis Kita 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 Mau Cair Apa Key Quantity Jumlah Yang Dijual Supaya Untuk $60 Dikudis Dengan Variable Variable costnya Ada 6x Key Total costnya 6x Key Ditambah Variable cost Tambah Fix cost Jadi ini adalah Variable cost Ditambah Fix cost Jangan Jangan Lupa Itu Untuk Mendifinisikan Sebagai Dikud Kemudian Ini adalah Total Revenue Tidak Dijualnya Per unit Dikahui Dikahui Jadi Ini Kita Dikahui Yang penting Sekali Nah Kemudian Karena Kita Tahu Bahwa Profit Ini Dikur 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 Kita Kita Bisa Dikur 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 Profit Ya sudah 60.000 Dikur 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 60.000 10.000 Dikur 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 Kita Selesaikan Si 60.000 Kita Pindahkan Ke Sini Jadi Saya Menjadi Jauh Sini Jadi 80.000 Kita Masukkan Ke Ruas Kiri Sehingga 80.000 Ditambah 60.000 Adalah 140.000 Sedangkan 6K Kita Keluarkan Menjadi Min 6K Sehingga Kita Memperoleh Bahwa Dari 6K Tadi Kita Dapatkan Bahwa 10K Dibagi 6K Ini Kita Berah Ini Akan Menjadi 4K Nah Kalau Kita Sudah Tahu 4K Sama Dengan 140 Maka Ini Sama Dengan 140 Dibagi 4K Sehingga Angkanya Dibagi 4 Berasal Berasal Yang Berasal Dari Angka Ini Angka Ini Bisa Dia Membagi Sehingga Dia Memperoleh Angka 35 Rp Jadi Secara Ini 35 Rp Harus Dibagi Untuk Memperoleh Profit 60 Anda Dalam Menjawab Soal Harus Tiga Perliunit Harus Dijual Untuk Memperoleh Profit 60 Bagaimana Kalau Misalnya Lebih Tidak Sampai 60 Itu Bisa Dilekatkan Dengan Cara Mengganti Sisi Profit Mungkin Kita Hitung Pulang Anda Silahkan Mencoba Oke Saya Minta Anda Sekarang Apa Namanya Mencoba Saya Perhentikan Dulu Anda Mencoba Kalau Bagaimana 100 Rp Silahkan Ditulis Sekarang Atau Di Komputer Juga Boleh Bagaimana Kalau Profitnya Menjadi 400 Berapa Tadi Jadi 100 Jadi Saya Presen Aja Tadi Soalnya Tadi Supaya Anda Bisa Melihat Soalnya Soalnya Adalah Sebagai Berikut Ini Diganti Menjadi 100 Ribu Bagaimana Kalau Dia 100 Ribu Bagaimana Kalau Ingin Profitnya Sama Dengan 100 Ribu Pelat Saya Serah Mudah Ini Ya Dan Variasinya Bagaimana Kalau Variable Costnya Naik Ini Menjadi 8 Dollar Oke Jangan Berikutnya Adalah Berapa 5 Menit Tidak Sampai 2 Menit Biasanya Setiap Soal Harusnya Bisa Diselesai Dengan Waktu 3 Menit Kalau Anda Sering Lagi 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa? Indah sudah selesai? Atau Rani sudah selesai? Ini kan? Terima kasih. Terima kasih. Tidak apa-apa. Menunjukkan kondisi real kita lah. Tidak apa-apa sudah, biarkan jangan ditanggu mereka. Atau Rani sudah selesai? Atau Rani sudah selesai? Atau Rani sudah selesai? Atau Rani sudah selesai? yang lain aja saya juga 90 pak 90 pak 90 90 ribu 90 ribu unit oke kalau 8 dollar harga variable cost nya pasti akan turun kan dan apa harus naik lagi jumlah yang dijual yang pertanyaan kedua bagaimana kalau visinya jadi 8 dollar bagaimana kalau variable cost nya menjadi 8 dollar variable cost nya Revia udah variable cost nya jadi 8 dollar pak kalau variable cost nya jadi 8 dollar 8 dollar bagaimana kan ada dua pertanyaan kayaknya udah selesai udah selesai 45 ribu 45 ribu 45 ribu saya 45 ribu betul 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 udah berarti udah bisa semua kan indah gimana bapak itu apa yang 45 ribu tadi 45 ribu kalau variable cost nya 8 dollar dan ini nya 10 ribu 6 dollar 6 dolar 6 dolar 10 ribu pokoknya kamu sudah bisa membaca soalnya dan bisa jawabnya dengan baik itu yang penting ya kemudian Nyalakan dulu mic-nya Kenapa, Pak? Gimana hasilnya? Bisa, sama Saya 10 ribu Gimana? Coba lihat Itu nganya Waduh, saya akan Bentar, saya pesari dulu Agak maju dikit Agak maju Agak stabil Berarti 100 ribu sama dengan 10 ribu Kalikan Ini berapa? Ada 6 ribu Ada 6 ribu Berapa? Atau kamu tulis deh Di chat Biar gampang Tulis di chat aja Sambil nunggu indah Kita lihat yang lainnya Gimana? Maska tadi sudah Ini Ken, gimana nih Ken? 90 Pak yang tadi Oke Agnes, gimana Agnes? Agnes Agnes lagi mengwarnai rambut Agnes Agnes malah menghilang tuh Ayo, udah Gimana, Agnes? Gimana, Agnes? Bisa? Bisa Oke, berarti Kalau 8 dolar Variable costnya Dan itu 100 ribu Menjadi 90 ribu Kalau 6 dolar Menjadi 45 ribu Kebukannya tidak Oke Kita lanjut ya Ke soal berikutnya ya Oke Saya teruskan ke Investasi Nah Aplikasi dari Persamaan ini Juga ada Beberapa Misalnya Di dalam Investment Dalam investment Misalnya Seseorang ingin Investasi Kada 10 ribu Ya Maaf Iya Iya Ini juga Ini juga Kalau kalian Di mana Di mana Di satu Presentang Bawa Bawa Oke 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 Investment Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 dan U dibagi dengan 2 disini di progresa R sama dengan 4.0 akan beri setiap itu kita hitung oke oke yang berikutnya adalah kita akan menggunakan solusi yang kedua solusi yang kedua itu kita akan bahwa misalnya yang kita anggap sebagai endnya adalah kenaikannya end adalah kenaikan 25 dolar berapa kali kenaikan ongkos sewanya oleh karena ini naik maka total rent tetap rumusnya sama dengan ini biaya sewa per unit kalikan juga apartemen yang tersewakan kemudian dari sini kita masuk ke rumusnya menjadi 54.600 itu akan sama dengan 550 ditambah 25 kali jumlah endnya berapa kali naik 25 kalau dia 600 berarti 600 berarti 2 kali kan 2 kali end maka jumlah apartemennya akan berkurang sebanyak 3 dikalikan 2 kalau dia 2 misalnya kalau naik 2 endnya maka akan seperti itu jadi rumusnya menjadi langsung jadi seperti ini kemudian kita 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 uraikan dia jadi 96 kali 550 sama dengan 52800 terus kemudian 90 550 kali min 3N ditambah 25 kali 96 sisanya adalah 750 sedangkan 25 kali 3N akan jadi 75 sehingga kita punya persamaan baru yaitu 75N kuadrat dikurangin 750N ditambah 1800 dari sini kita sudah mendapatkan N kuadrat karena ini kecilan dibagi 75 semua ya N kuadrat sama dengan 10N ditambah 24 sama dengan 0 karena 0 dibagi 75 tetap 0 dari sini kita tahu yang menghasilkan faktor dari persamaan kuadrat ini N nya adalah 6 dan 4 6 kali 4 adalah 24 6 digorak tambah 4 adalah min 10 min 6 min 4 sama dengan min 10 ini kita ini kita perlu kita perlu bawa jumlah N nya adalah 6 atau 4 ini lebih sederhana tidak berbulit tadi dengan menggunakan ini nah dari sini kita bawa maka harga sewa dari apartemen adalah 50 50 ditambah 25 kali 6 ya ini atau 550 kali 25 ditambah 4 kan atau bisa 650 bisa 700 gitu kalau 550 apartemen yang kosong eh kalau 650 apartemen kosong sedikit kalau di 700 apartemen yang kosong akan lebih banyak berkurang berkurang lagi 6 disini dari hasil asli eh sorry hasil aslinya adalah tadi kalau kita lihat ke ininya hasil aslinya adalah eh tadinya 550 sekarang dengan 650 berapa jumlah apartemen yang disewakan berarti 96 dikurangi 4 atau jumlahnya adalah hanya 92 apartemen kalau dia disewakan dengan harga 700 maka jumlah apartemen yang disewakan hanya 90 apartemen 6 kosong tetapi keuntungan pendapatan apartemen yang diperoleh adalah tetap sama 54 600 berarti itu silakan kalau mau mencoba bagaimana kalau kita ingin ininya bukan 54 600 tapi menjadi 60 ribu silakan dicoba ini soalnya cara mengerjakannya saya kasih langsung aja disini seperti ini jadi 60 ribu sama dengan sudah ditulis terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 kembali plus 6 plus 6 min 10 min 16 n sama dengan min 6 n sama dengan plus 16 berarti kalau plus 16 berarti apartemennya harus ditambah apartemennya harus ditambah 16 ya gak mungkin, karena jumlah apartemennya 96, masa harus membangun apartemen lagi gitu ya jadi soalnya ya gak mungkin gitu ya karena begitu saya tambahkan jadi 60 ribu pendapatan yang terbesar pun adalah kalau kita terapkan jadi 96 tadi ya 96 kan sama dengan 50 50 50 kali 96 kan itu maksimum kan 26 ribu ya 96 550 dolar kali 96 maksimum itu 52.800 kalau pun misalnya disewakan seluruhnya dengan harga lebih naik dia naik turun segitu jadi dia tidak akan bisa tercapai 60 ribu jawabannya cukup anda boleh sehat tidak akan tercapai jadi kalau 60 ribu gak bisa ya ya halo oke jadi benar 60 ribu gak bisa karena harus plus 16 kalau plus 16 jadi endnya sama dengan tenaikannya min 16 berarti harus ditambah apartemen sebanyak 16 berarti harus membangun apartemen 16 dulu baru anda bisa mencapai berapa tadi 60 ribu ya nanti oke kita lanjut ke pertidak samahan berikut mulai gini oke berikut intik belum saya ini ya belum saya share ya sudah saya share belum nah oh sudah oke oke disini adalah pertidak kesamaan linier sebelum saya melanjutkan kalau linier itu artinya apa sih ada yang pernah tahu linier satu lawannya tentu non-linier belum tahu linier itu kalau kita gambarkan nanti akan seperti ini ya berikut ini misalnya A dan B adalah dua titik di bilangan real kemarin kita sudah jelaskan bilangan real dan posisi relatif dari dua poin itu adalah sebagai berikut garis lurus ini yang tidak belok-belok ini namanya hubungannya linier linier itu bisa garis datar bisa garis men apa naik atau apa kita tuliskan ini adalah hubungan linier ini anggap aja lurus ya ini linier ini linier jadi kalau kita masukkan ke koordinat maka satu titik ini akan menghasilkan satu titik X akan menghasilkan satu titik Y itu hubungan linier tapi kalau dia sudah bentuknya yang lain seperti ini misalnya jadi satu titik ini misalnya saya garis aja ini ya bahkan tiga titik ini satu X menghasilkan beberapa titik ini hubungan tidak linier X 1 2 3 menghasilkan Y nya sama nilainya misalnya nilainya nilai nilai berapa Y kalau ini setiap titik yang diatasnya akan menghasilkan satu titik Y wah ini kurang-kurang lurus ini oke itu hubungan linier nah kalau disini A akan sama dengan B kalau ini titik yang ini simbol di matematiknya A dan B titik disini dan titik disini maka A itu lebih kecil dari B kan gampang aja kecil ini besar ya kalau B lebih besar dari A terus ini B lebih kecil dari A A lebih kecil dari B saya kira ini mudah sekali ini harusnya cuman kalau sering terbalik mending beginikan kasih aja oh ini B besar oh ini K kecil gitu ya tapi jangan ditulis di jawaban cukup tulisnya lebih besar lebih kecil kalau mau di ini kan ini kecil ini besar ya kemudian dalam persamaan persamaan pertidak samaan ini ya tadi kan kalau sama dengan persamaan kalau lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan kalau lebih kecil sama dengan kita makan pertidak samaan kita menggunakan titik untuk menunjukkan titik yang berada di garis ini garis bilangan jadi disini min 5 min 2 0 7 9 ini adalah titik-titik yang terletak di dalam garis bilangan misalnya A lebih kecil dari B dan X antara A dan B maka dia akan menjadi seperti ini A lebih kecil dari X karena di antara X lebih kecil dari B jadi X ini karena berada dari tengah jadi A lebih kecil X X lebih kecil dari B oke jadi pertidak samaan adalah pernyataan bahwa satu angka lebih kecil atau lebih besar dari yang lainnya oke nah disini aturannya adalah jika A lebih kecil dari B maka A ditambah C akan lebih kecil dari B ditambah C atau A dikurangin C akan lebih kecil dari B kurangin C A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0 maka A kali C akan menjadi lebih kecil dari B kali C dan A dibagi C akan lebih kecil dari B dibagi C jika A lebih kecil dari B dan C lebih kecil dari 0 maka A kali C akan lebih besar dari B kali C Dan seterusnya Jika C-nya lebih kecil Ini bedanya ya Ada perbedaan di sini Antara lebih besar dan lebih kecil Dan ini juga rumusnya jadi berbeda Hasilnya akan berbeda Jika A lebih kecil dari B Dan A sama dengan C Maka C akan sama dengan B Dikalikannya angka yang sama 0 akan lebih kecil dari A Berarti A-nya lebih besar dari 0 B-nya lebih besar dari A Maka A-nya akan lebih kecil dari B Dan B-nya akan lebih kecil dari 0 Jika 0 lebih kecil dari A Eh, sorry Ini saya salah jelasin 0 adalah lebih kecil dari A Dan A lebih kecil dari B Atau A lebih kecil dari B Dan B lebih kecil dari 0 Maka C per A akan sama dengan C per B 0 lebih kecil dari A Dan A lebih kecil dari D Dan N-nya lebih besar dari 0 Maka A pangkat N akan lebih kecil dari B pangkat N 0 lebih kecil dari A dan lebih kecil dari B Maka akar juga akan lebih besar B daripada A Oke Kemudian kita lihat disini adalah Maka dalam menulis pertidak samaan linear Kita menulisnya A kali X Jadi A-nya adalah konstanta Angka BX-nya adalah variable B-nya variable berarti bisa diganti-ganti angkanya B-nya juga konstanta lebih kecil dari 0 Dimana A dan B-nya adalah konstanta dan A-nya tidak boleh sama dengan 0 Karena begitu A-nya tidak sama dengan 0 Maka B lebih kecil dari 0 hasilnya Itu bukan pertidak samaan Untuk menyelesaikan satu pertidak samaan yang melibatkan variable Adalah mencari seluruh nilai variable Dimana pertidak samaan tersebut benar Ini perlu dicermatin dulu Contohnya disini Selesaikanlah 2 X min 3 lebih kecil dari 4 Maka Carilah pertidak samaan dengan Persamaan pertidak samaan yang ekivalen Dengan persamaan yang ekivalen Ini dijadikan sama dengan Itu artinya Ini maksudnya Dijadikan sama dengan dong Dijadikan sama dengan Nulis dengan mouse begini ya Oke Kemudian Contoh disini adalah 2 X min 3 tadi 2 kali X min 3 Lebih kecil dari 4 Berarti ini kita kalikan 2 kali X 2 kali 3 Jadi 2 X min 6 Lebih kecil dari 3 Supaya dia bisa ini Yang kalau di ruas ini Supaya 6-nya hilang Ruas ini saya tambah 6 Ruas ini juga harus ditambah 6 Sama Jadi 2 X lebih kecil 10 2 X Dibagi 2 Maka yang 10 juga harus dibagi 2 Sehingga X ketemunya X lebih kecil dari 5 Oke Udah ya Lanjut Nah bagaimana kalau ini 3 per 2 kali Dalam kurung S min 2 Ditambah 1 Lebih besar dari min 2 S min 4 Berapakah S-nya Berapakah S-nya Maka S-nya adalah Kita jadikan ini dulu Supaya dia sama Artinya ini tidak ada minus lagi Kita kalikan aja Apa tadi Supaya tidak ada pecahan Untuk menghilangkan pecahan Kita kalikan dengan 2 Supaya ini bisa Habis Gitu kan Terus kemudian Yang Kalau di sebelah kiri Kita kalikan 2 Yang kanan juga Kalikan 2 Jadi sama dengan 2 Kali 3 Kenapa kok Masih ada 2-nya disini Ya kan 2-nya dicara Tanya untuk Angka 2 ini saja Yang lainnya enggak Jadi 2 kali 3 Kurung S Min 2 Jadi yang hilangnya Per 2-nya saja Plus 2 Lebih besar dari Karena ini 4 Min 2 kali 2 Sama dengan Min 4 Kali S Min 4 Kemudian kita mulai Perkalikan ke dalamnya semua Sehingga diperolehlah 3 S Dikurangin 4 Ya Kenapa bisa 3 S Dikurangin 4 Coba aja 3 S Di Apa namanya Nanti Kalau Anda Uraikan ini 2 kali Eh 3 kali S 3 kali 2 Ditambah 2 Dikalikan lagi ini Akan menghasilkan Jadi nanti 3 S Sama dengan 4 S Plus 16 Kali minus Kali minus 7 S S sama lebih besar 20 Sehingga S Adalah 20 Per 7 Oke Nah ini Jalan gambarnya Perhatikan gambarnya Kalau dia lebih kecil Jadi garis Ini Kemudian Kita ganti Dengan Yang agak tebal saja Di sini Di sini Waf kuning Maaf Kelihatan Kalo kuning Jadi Pertama Kita cari titik 2,7 nya dulu 20 Kukur bagi 7 Ya Sampai ke depan terus Ini beran panah Dan ini pakai kurung Itu lebih kecil Kalau dia sama dengan Maka dia diganti menjadi titik Jadi garis Titik Ini 20 per 7 Yang tadi Karena lebih kecil Menjadi kurung buka Lebih besar kurung tutup Jadi solusinya adalah 20 per 7 sampai dengan tak teriga Makanya disini ada panah S lebih besar dari 20 per 7 Ini semua nilai yang ada disini Boleh dipakai Jadi kalau angka 5 berapa? Iya bisa Kan kalau 20 per 7 itu sekitar 2,9 Dari 3 masuk pak? Iya 5 masuk Minus 3 Tidak termasuk Karena dia berada di daerah ini Oke Nah aplikasinya Hampir sama dengan aplikasi yang di Algebar yang Apa namanya Persamaan Maka Kita akan mencoba disini Contohnya di profit Kalau tadi Profitnya ingin angka sesuatu Kalau disini profitnya Contoh disini adalah Sebuah perusahaan manufaktur Apa Pemanas Aquarium Memiliki Biaya variable Biasanya Biaya variable adalah Cost of labor dan material Itu biaya variable Sebesar 21 Dolar Per heater Jadi kalau ketemu Biaya Non labor Atau biaya tenaga kerja Dan biaya material Itu masuk ke Variable cost Sedangkan Fixed costnya Biaya Mesin Biaya Pendidikan gedung Biaya Manager Dan lain-lain Itu adalah Yang sudah Fixed gitu Itu adalah Biaya tetap 70 ribu Jika harga jual Per unitnya adalah 35 dolar Berapakah Yang harus dijual Agar Perusahaan mendapatkan profit Mendapatkan profit itu Berarti dia harus Lebih besar Sama dengan Lebih besar dari 0 Bukan lebih besar Sama dengan 0 Kalau 0 tidak dapat profit kan Kalau lebih besar dari 0 Jadi 0,000 Sekian sen pun Itu profit Jadi harus Lebih besar 0 Oleh karena itu Di sini Solusinya adalah Kita tahu bahwa profit Sama dengan total revenue Dikurangi total cost Kemudian Misalnya Key adalah jumlah heater Yang akan dijual Maka total revenue Dikurangi total cost Harus Profitnya Lebih besar dari 0 Di sini Ini adalah Profit Jadi Harga Jualnya adalah 35 Kali key Dikurangi 21 Tadi Bf variable Kali key Ditambah 70.000 Harus lebih besar Dari 0 Kemudian 35 Dikurangi 21 Adalah 14 key 70.000 Kita pindahkan Ke sebelah kanan Karena di sini Minus 14 key Lebih besar dari 70.000 Jadi keynya harus Sebesar 5.000 70.000 Dibagi 14 Saya teruskan saja Anda nanti Nyobatnya Di rumah Iseng-iseng Pas malam Sediakan waktu Setidak-tidaknya Setengah jam Untuk Ngoprek-ngoprek ini Habis itu Main silahkan Kemudian Yang berikutnya Adalah Yang berhubungan Dengan akutansi Ini Current Ratio Sebuah Perusahaan Consulting Apa Nggak tahu Ini The Controller Ini Maksudnya Ada Juga Controler Tapi Mungkin Ada Presiden Dari Esport Company Equipment Memutuskan Akan Mengambil Pinjaman Jangka Pendek Untuk Membeli Inventory Nah Perusahaan Sekarang ini Memiliki Current Asset Asset Lancar 350 Ribu Dollar Sedangkan Utang Lancarnya Current Liability-nya Adalah 80.000 Berapakah Yang Bisa Dipinjam Oleh Perusahaan Supaya Current Ratio Tidak Boleh Lebih Kecil Dari 2,5 Ingat Bahwa Yang Namanya Current Ratio Adalah Current Asset Dibagi Current Liability Jadi CA Dibagi Current Liability Itu Sama Dengan Current Ratio CR CR Sama Dengan CA Dibagi CL Sedangkan Begitu Dana Masuk Dianggap Karena Langsung Mau Beli Inventory Maka Dana Dianggap Sebagai Current Asset Karena Langsung Dibelikan Pada Inventory Loan Dianggap Sebagai Current Liability Karena Dia Mungkin Harus Cepat-cepat Di Inunasi Oke Kita Lanjut Dengan Jawabannya Maka Solusinya Pertama Kita Lihat X Adalah Jumlah Yang Akan Dipinjam Oleh Perusahaan Current Ratio Sama Dengan Current Asset Dibagi Current Liability Kita Ingin Tahu Bahwa Bahwa 350 Karena Dia 350 Itu Adalah CA Current Asset Ya Kemudian Dia Meminjam Sebesar X Ya Pinjaman Loan Ya Dan Loan Itu langsung Dijumlahkan Kedalam Current Asset Dan Kemudian Current Liability Atau Kewajiban Jangka pendek Itu Juga Ditambah X Dimana X Itu Juga Merupakan Pinjaman Pari Pinjaman Diatangnya Pinjaman Jangka pendek Maka 350 Ditambah X Akan Lebih Besar Sama Dengan 2,5 Kali 80.000 Plus X 80.000 Plus X Yang Bawah Ini Kita Pindahkan Dia Ke Atas Sehingga Jadi Perkalian Nah Kemudian 150 Itu Adalah Karena Ini 2,5 Kali 80 Itu Adalah Sama Dengan 160 Ditambah 40 200 200 Kita Pindahkan Kesana Jadi Minus Sehingga Ini Jadi 200 350 Dikurangi 100 Dikurangi 200 Menjadi 150 2,5 Ini Dipermolai Dari 2,5 X Dikurangi 1,X Karena Ini Pindah Ke Sana Sehingga Jadi 2,5 X Dikurangi 1,X Menjadi 1,5 X Jadi 1,5 X Sama Dengan 150 Maka X Nya Adalah 150 Dibagi 1,5 Sama Dengan 100 Jadi Agar Karena Rasionya Tetap 2,5 Maka Perusahaan Boleh Meminjam Sebesar 100 Ribu Dolar Jadi X Nya Harus Lebih Kecil Sama Dengan 100 Ribu Dolar Jumlah Pinjamannya Harus Lebih Kecil Sama Dengan 100 Ribu Dolar Gitu Oke Mau nyoba Ini Silahkan Kalau mau Nyeba Atau Kita lanjut Aja Kita selesaikan Aja Nanti Anda Coba Coba Kayaknya Waktunya Juga Sekarang Sudah Pukul 14.25 Waktunya Tinggal Bikit Saya Teruskan Ini Nanti Saya Share Di E-learning Lanjut Kemudian Kita Masuk Jadi Company Ingat Company May borrow Up to Jadi Perusahaan Boleh Meminjam Sampai Dengan 100 Ribu Berarti Boleh 10.000 Boleh 90.000 Boleh 99 Yang tidak Boleh 101.000 Sudah Tidak Boleh Kemudian Absolute Value Ini Adalah Yang Normal Saja Saya Ini Saya Saya Istilah dulu Sebentar Saya Mau Bidu Sebentar Karena Ternyata Saya Hauh Sekali Bidu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau misalnya min 3 diabsolutkan, maka dia akan sama dengan 3. 3 diabsolutkan menjadi ya 3. Ini maksudnya dari harga absolut. Jadi dari harga absolut adalah penjelasannya seperti itu dan ini saya kira Anda sudah dijelaskan. Contohnya disini 0 sampai ke 5 harga absolutnya itu ini, 5 unit. Positif selalu. 0 sampai min 5, 0 sampai 5 harga absolutnya tetap sama. Walaupun posisi angkanya di min 5, kalau dia harga absolut berarti berapa jumlah kotak yang ada di sini pasti harga absolut. Ini juga demikian, berapa jumlah kotak yang ada di sini. Harga absolutnya adalah sama dengan 5. Maka absolute value kalau di divinian adalah angka real yang ditulis sebagai X absolute dan didivisikan dengan cara harga absolut adalah sama dengan jika X lebih besar dari 0, maka harganya sama dengan X gitu. Jika X lebih kecil dari 0, maka akan sama dengan min X. Contohnya disini jika X nya min 3, maka harga absolutnya ini akan tetap menjadi 3. Karena ini harga mutlak. Kalau X nya sama dengan 3 tadi, plus 3, maka dia harga absolutnya tidak sama dengan 3. Gitu. Oke. Kita lanjut. Berikut adalah perjamaan. Selesaikan harga absolut dari ini untuk sama dengan 2. Dan satu lagi, selesaikan harga absolut dari 7 dikurang 3X sama dengan 5. X nya berapa? Selesaikan harga absolut X min 4 sama dengan min 3. Maka, darah-darahannya pertama, yang diinginkan adalah dia hasilnya 2 unit. 2 unit ke kiri atau 2 unit ke kanan, terserah. Kita lihat mana yang benar. Maka, X min 3 akan sama dengan 2. Maka, X nya adalah sama dengan 5. X min 3 sama dengan 1. Maka, X min 3 sama dengan min 2 kan, harga minus kan. Satunya positif, satunya negatif kan. Jadi, X nya akan sama dengan 1. Karena ini kalau dipindah ke sana, ini dipindah ke sana menjadi min 2, min 3. Jadi, X sama dengan 1. Dan dua-duanya, harga absolutnya adalah 2 unit. Bukan negatif 2, 2 unit. Baik itu di angka X sama dengan 1, maupun X sama dengan 5. Oke? Tidak ada pertanyaan? Lanjut. 7 min 3 X sama dengan 5. Dan 7 min 3 X sama dengan min 5. Jadi, di sini X sama dengan 2 per 3 dan X sama dengan 4. Jadi, di sini kalau kita kembangkan darinya, tetap ini 2, misalnya ini 2 per 3. 2 per 3. Yang ini adalah angka 4. Maka, di sini adalah jumlahnya ini adalah akan sama dengan 5 unit. Ini juga 5 unit. Ini 2 nya kurang bagus. Oke. Tuh ya. Sedangkan untuk yang sebelumnya, yang satu yang tidak memiliki nilai absolut karena solusinya tidak ada. Jadi, di sini yang nomor ini, nomor satunya lagi tadi. Mana tadi? X min 4 sama dengan min 3. Ya, tidak mungkinlah agak absolut negatif. Makanya, dia tidak ada solusinya. Nah, sekarang pertidaksamaan absolut adalah jumlah solusi dari absolut value dalam pertidaksamaan absolut yang diberikan. Berikut. Ringkasannya. Jika X nya lebih kecil dari D, maka solusinya harga absolutnya dari mulai min D sampai dengan D. Kalau lebih kecil sama dengan D, ini juga jadi lebih kecil sama dengan. Kalau dia lebih besar, maka D nya, X lebih kecil dari min D, atau X lebih kecil dari, lebih besar dari D. Kalau dia lebih besar sama dengan, juga sama. Ya, ini untuk seluruhnya. Oke. Berikut adalah soalnya. Selesaikan X plus 5 lebih besar 7. Maka solusinya adalah, yang kedua adalah, selesaikan 3X min 4 lebih besar 1. Solusinya adalah, selesai berikut, kalau kita ikutin rumus tadi, maka X akan berpisah antara min 12 dan 2. Kita buat, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Padahal di sini kan, Anda lihat, di sini adalah, lebih besar sama dengan. Ya. Untuk yang negatif, kita buat lebih kecil sama dengan. Oh, negatif ya. Oke, ya. Yang ini adalah, 5, oh ini positif ini, ini positif, maaf, ini ada yang ngetahuan. Jadi, 5, dikurangin, eh 7 dikurangin 5 akan sama dengan 2. Min 7 dikurangin min 5 akan sama dengan 12. Mana, dalam himpunannya kita tulis, min tak teringga sampai min 12. Ini, bahasa matematika, union, dan. 2 sampai dengan tak teringga. Berarti ada 2, kalau digariskan, mulai dari min 12, di sini, min 12. Kesana. Jadi, karena dia sama dengan, ingat, dia dia jadi titik. Dan ini mulai dari angka 2, sampai dengan tak teringga. Ini juga dimulai dari titik. Karena dia lebih besar, sama dengan. Di sana tak teringga, di sana tak teringga. Yang kedua, oh ya, union, simbol, union. Yang kedua adalah, 3x min 4 lebih kecil 1, dan 3x plus min 4 lebih besar dari 1. Sehingga kita peroleh x sama dengan 1, dan x lebih besar dari 5 per 4. Ya, ini kan jadi 5, eh, 5 per 3, sorry. 5, x-nya jadi lebih ke 3. 5 per 3. Jadi, dapat ditulis sebagai minus tak teringga, koma 1, dan 5 per 3, koma tak teringga. Union, 5 per 3. Oke? Nah, absolut itu mempunyai promotif ini. Kalau A x B, itu bisa dibagi menjadi A, harga mutla A, harga mutla B, harga absolut A, harga absolut B, sama saja. A dibagi B ini sama dengan harga absolut A, bisa, nah, dibagi harga absolut B. A dikurangin B, akan sama dengan B dikurangin A. Karena hasilnya akan sama. Berbeda dengan angka biasa. Ya. Min A, harga absolut lebih kecil dari A, akan lebih kecil sama dengan A, absolut. Min A plus B, absolut, akan lebih kecil sama dengan A plus B. Ini kita namakan triangle inequality. Ini contohnya. Bahwa min 7 kali 3, itu akan sama dengan min 7 absolut dikali 3. Ini kali ini akan sama. Min 4, min 2 akan sama dengan min 2, harga berbeda min 4. Karena sama-sama selisihnya adalah 2. Kalau tadi, kalau kita membuat tadi, cari garis titik, tadi, titik, eh, garis lurus tadi. Kita, ini kan. Ini ada garis lurus. Aduh, miring awal ya. Miring dikit. Kemudian, eh, tadi, 4, ini ada min 2. Min 2 sampai 4. Berarti, dia ada, eh, 2 sampai 4, sorry. Bukan 2, min 4. 2 sampai 4, ya, angka 2 sampai 4. Ini tanpa minus. 1, 2, ini 4, ya. Maka, kalau dihitung kotaknya ada, ini angka 3 tentunya, ya. 1, 2. Kalau misalnya, 2 kurangin, eh, apa, 4 kurangin, eh, 2 kurangin 4. 2 dikurangin 4, dari 2 sampai dengan 4, sama saja, tetap. Atau, kita mau ini kan, bahwa dia tetap kotaknya adalah 1, 2. Itulah, makanya dia dibilang. Ini sama. Min 7, 7 min X sama dengan X min 7, ya. Ini kan sama dengan ini tadi. Min 7 per bagi 3, akan sama dengan min 7 dibagi 3, angka muter. Dibagi ini, jadi akan sama dengan 7 dibagi 3. Karena 7-nya dia dimutarkan menjadi angka positif. Min 7, min 3 juga demikian. Sama dengan harga muter 7, dikurangin angka 3 ini. Perhatikan bahwa dia, min 7, min 3, akan sama dengan min 7 dibagi min 3. Kalau harga muter. X min 3 dibagi min 5, itu akan sama dengan X min 3 dibagi harga muterah min 5. Sehingga kalau kita ini kan keluarkan, harga muterah X min 3 akan sama dengan dibagi 5. Min harga muterah 2, lebih kecil dari 2, lebih kecil dari harga muterah 2. Dan min 2 plus 3 akan sama dengan harga muterah 1, akan sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 5, sama dengan 2, ditambah 3, dan seterusnya. Ini saya kira beberapa contoh harga absolut. Tapi pengertiannya itu. Di sini, apakah itu min 2, atau min 4, atau 2 min 4, tapi karena jaraknya akan sama. Yang dihitung itu jumlah kotaknya itu. Kalau angkanya berapa, itu terserah. Yang terakhir ini adalah penjumlahan. Jumlahan dari angka-angka, dari komponen dari AI, di mana I adalah berurutan, dari M sampai N, dinyatakan sebagai berikut. Jumlah AI, dari I sama dengan M, sampai dengan N, ini bacanya sigma, ini adalah jumlah sum. Jumlah dari AI, AM, AM plus 1, AM plus 2, terus sampai AM plus N, AMN. Nah, yang sebagai contoh adalah ini. Jumlahkanlah N sama dengan 3 sampai 7, untuk 5N min 2, atau jumlahkan 5N min 2, dari mulai N sama dengan 3, sampai N sama dengan 7, dan yang kedua adalah jumlahkanlah J, kuadrat plus 1, dari J, sama dengan 1 sampai 6. maka jumlahnya adalah sebagai berikut. Karena dia N sama dengan 3 sampai 7, maka kita buat dia ada 1, 2, 3, 4, 5, kok jadi 5? Ya, karena dia dari berapa? dari angka 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, ada 5. Akhirnya kita ganti-ganti dengan 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita dapatkan 13, 14, 18, 23, dan 33, 115. Yang kedua, jumlahkan dari 1, mulai ke 1. Ini berarti jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, N sama dengan 1. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, saya maaf, 47. Sama dengan 6. Mulai 1, bukan mulai 0 ya saya juga. Mulai penuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia ada 5, 6 suku, dimana C-nya berganti-ganti mulai dari 1 sampai 6. Ini tambah ini 2, 5, 10, 17, 26, 27. Jumlahnya adalah 97. Nah, rumus untuk menghitung kalau banyak, ini kita pakai. Yaitu, jumlah I dari I, 1 sampai ke N, itu akan sama dengan berapa angka ada N-nya? N kali N minus plus 1 dibagi 2. Dimana N adalah angkat terakhirnya. Kita coba contohnya, nomor 1 adalah, jumlahkanlah 4 sebanyak 30 sampai 100. Yang kedua, eh, maka jawabannya adalah J sama dengan 30 sampai 70. Supaya gampang, kita turunkanlah menjadi 1 dulu. Kalau ini menjadi mulai 1, berarti yang atasnya mulai 71. Kalau ini mulai 0, berarti di sini mulai dari sampai dengan 70. Jadi, kalau ini kan 30, dikurangin 30, 30 menjadi 1, dikurangin 29, berarti ini juga dikurangin 29 dong. Ini kan saya menang, min 29. Ini min 29. Tingkat ya, I sama dengan 1, ini I sama dengan 71. Rumusnya adalah, kalau ikut rumus tadi, maka sama dengan 4 dikalikan 71. Empatnya sebuahnya, 71 buat. Yang berikutnya, carilah K sama dengan 1 sampai 100, 5K plus 3. Maka, 5K plus 3, di sini, K-nya kita ganti-ganti, kita jumlahkan dari 51 sampai 100. Rumusnya berarti menjadi jumlahkan, kita bagi 2, supaya tidak memusingkan, yaitu yang ada variabelnya, dan yang tidak ada variabelnya. Yang tidak ada variabel kan langsung, seperti ini kan, mirip, ya, setara saya bilang. Yang ini, pakai rumus tadi, K, kita kalikan K plus 1, dibagi 2. Sehingga hasilnya ini setiap. Di rumusnya tadi kan, N kali N plus 1, dibagi 2. Kalau N-nya kita ganti jadi K, K-nya adalah angka 1 sampai 100, jadi N-nya adalah, ini adalah 100. Ini yang masuk ke sini adalah 100. Sehingga ini, di sini 100 juga. Jadi 100 kali 101, dibagi 2. dikalikan 5, karena 5-nya kan, berdiri sendiri, ya. Yang ini, 3 kali 100, sehingga kita perlu angka sekian. Yang C adalah, jumbalkan langkah 1 sampai 200 untuk 9K kuadrat. Nah, ini berbeda rumusnya. Tidak lagi, ya, ini tadi, tapi kita lihat di sini, K sama dengan 1 sampai 200, 9K kuadrat. 9-nya kita keluarkan dulu, karena nanti, buat pengali saja. Kemudian, K sama dengan 1 sampai 200, maka rumusnya menjadi, N kali N plus 1, kalikan 2N plus 1. Sehingga kita boleh, sebanyak ini. Dibaginya, dibagi 6. tinggal ini, menganggap mengali 9, biasa saja. Oke, jadi itu selesai, kita, untuk ininya, powerpoint-nya, saya simpan dulu, saya simpan dalam bentuk, saya simpan dalam bentuk, kemudian, oh ini dia. Oke, itu yang sudah kita pelajari. Oke, silakan menampakkan wajahnya dulu, kita mau, mengakhiri perkuliahan, kalau boleh, agak juga, akhir saya. Viar, Agnes, Aska, Aurino, ya Aurino saya sendiri. Oke, Aska, oke, kok saya enggak ada wajahnya? Oh, ini yang di sini, enggak ada wajahnya. Saya pakai 2 ya. Itu ada wajahnya, di situ. Tuh kok. wajahnya jadi apa? Atap. Gini kali ini. Nah, kelihatan. Ya kan bareng-bareng. Boleh dipotong. Lagi, klik. Lagi, klik. Lagi, klik. Lagi, mau berdaya, silakan. Boleh, kalau boleh berdaya. 1, 2, 3, semangat sayang. Sudah 2. Saya kirim ke kamu ya, dari grup ya. Grup-grupnya mana? Oh, SPG. Please. Wah, satu orang sembunyi itu separuh kebukannya. Baguslah, Kak. Ya, bagus. Oke. Semangat. Boleh berdaya kok. Boleh berdaya kok. Satu, dua, tiga. Oke. Saya kirim lagi B.A. Semangat. Eh, semangat Kakak. Oke. Jangan lupa dicoba ya. Nah, itu tadi. Saya upload dulu ke itu. Ke e-learning ya. E-learning, e-learning, e-learning dulu. E-learning ya. WT-nya saya upload di e-learning, di topik 2. Tapi dalam bentuk PDF ya. Turn editing on. Turn editing on. Upload. edit. File. Kemudian, add. Kemudian di sini, set ke one creation file. Apa sih isinya tadi? Lupa Itu model Uploadnya tadi dari Mana tadi? Oh ini dia Ini ada di mana? Presentation kuria Kuria sama kuria Saking banyaknya ada di bingung Presentation Presentation Date modified Introduction Ini Masuk ke dalam bingung Absen sudah selesai Videonya yusul ya Karena video harus diedit Mungkin ada yang akar peruan dan suara yang ada yang terjebak Tapi kalau enggak ya Nanti saya share apa adanya boleh ya Ya Pak Di Youtube Ya mohon maaf kalau ada suara yang aman Baru Selain di Youtube Saya taruh nanti linknya disini juga Kalau ini sudah Saya save plus Jadi ada Bab 1 ada Bab 2 ada Besok bab 3 Oke Kalau gitu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum 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 warahmatullahi Silahkan dia Terima kasih. Terima kasih.